Zainuddin tiba di gedung KPK Jalan Rasudasai, Jakarta Selatan pukul 13.38 waktu Indonesia Barat pada Jumat. Adik Ketua MPR Zulkifli Hasan itu tak melontarkan sepatah katapun, dia hanya tersenyum sambil memasukkan satu tangan ke kantong celana. Selain Zainuddin, ada beberapa orang lain yang datang. Mereka tiba beberapa menit sebelum Zainuddin. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Selain Bupati, sebanyak 12 orang di abad kelam operasi senyap ini termasuk Bupati Lampung Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan yang merupakan adik dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Dalam operasi ini, KPK mengambangkan sejumlah orang terkait suap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan yang diduga berlokasi di salah satu hotel di Bandar Lampung pada Kamis malam. Sejak Jumat dini hari, terlihat sejumlah kendaraan yang diduga pilih sejumlah oknum yang ditangkap. Mereka yang diamankan adalah Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, Ketua Fraksi PAN-DPRD Provinsi Lampung Agus Bakti Nugroho, Kepala Dinas Pendidikan Pemkap Lampung Selatan Thomas Amriko, dan Kepala Dinas PU Pemkap Lampung Selatan Anjar Asmara. Terdapat juga seorang pengusaha yang ikut diamankan dalam OTT, sejumlah pengurus Partai Amanat Nasional wilayah Lampung mendatangi Mapolda Lampung. Dalam operasi tangkap tangan ini, diamankan uang tunai sejumlah 700 juta rupiah dan sejumlah dokumen. Diperkirakan pukul 10, tiga kendaraan pribadi telah keluar dari Mapolda Lampung, membawa tujuh orang tahanan KPK menuju Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. keh és другие seen hö ん 楠